Intro Kembali lagi di Mas Dapuk Channel Dan hari ini kita kembali lagi di Seri Maslik Persibandung PES 2021 kita Oke Dan hari ini kita akan kembali melanjutkan perjalanan kita bersama Persibandung di episode ke-35 Dan sorry banget Di hari Sabtu dan hari Minggu itu harusnya Saya bisa upload 2 video ya Harusnya Tapi karena Aduh kecapean aja sih coy Jadi kan Jumat itu emang saya ngambil libur ya Saya ngambil hari buat mengistirahatkan diri Nah tapi saya udah nyiapin 2 video buat hari Sabtu Tapi saya ketiduran Capek banget tuh Yaudah akhirnya jam 1 Apa? Habis Jumatan Eh sorry Bukan-bukan habis Jumatan Saya nge-uploadnya hari Sabtu sih Hari Sabtu setelah saya bangun Setengah 1 Terus jam 1 kurang Ataupun jam 1 ya Saya upload Persibandung Nah harusnya itu rencananya jam 10 Persibandung Terus jam 3 nya Basic Task Harusnya seperti itu Tapi Menyatanya kemarin ya Hari Minggu kemarin baru Basic Task saya upload ya Karena emang saya Capek banget kemarin ya Terus baru kayak Aduh Mas Dapu Mas Dapu Yaudah Akhirnya hari ini kita akan kembali melanjutkan Perjalanan kita bersama Persibandung Di episode ke-35 Hari ini kita akan menjalankan 2 pertinan Hadapi PSS Sleman dan Persewarwaropen ya Di lanjutan Shopee Liga 1 Tapi sebelum itu kita akan recap dulu episode kemarin ya Di episode ke-34 Jadi kemarin kita berhasil mengalahkan Palmeras Dengan skor 2-1 Di match day ke-6 Ataupun match day terakhir dari Copa Libertadores ya Dan kita dipastikan menjadi juara grup Dan akan bertemu Orlando City di round of 16 dari Copa Libertadores Kemudian judul 2 hari kita menghadapi Persiraja Bandar Aceh di pekan ke-7 Kita sedikit mengalami kesulitan Tapi alhasil kita tetap bisa meraih 3 poin maksimal Meskipun kita tidak jadi clean sheet ya Dengan skor 2-1 Kemudian judul 3 hari kita menghadapi PSS Sleman Ya di pekan ke-8 Kemudian judul 2 hari menghadapi Persewarwaropen Nah mungkin nanti waktu menghadapi Persewarwaropen Kita akan sedikit mengadakan Ataupun melakukan rotasi pemain ya Seperti formula biasa 7 pemain cadangan 4 pemain inti ya Kemudian ini jeda cukup lama Tapi ini adalah jeda untuk international break Kalau nggak salah Oh nggak ya Oh bukan Saya kira jeda international break Biasanya panjang-panjang kayak gini jeda international pak Tapi ternyata tidak Ini jeda yang cukup lama Sekitar 13 atau hampir 2 minggu Kemudian kita nanti langsung akan menghadapi Orlando City Di lag pertama dari Copa Libertadores Kemudian lag kedua dimana Ih benar-benar lag kedua mana Ini lag pertama Iya kan Lag pertama Terus lag keduanya Ih jauh banget Jauh banget cuy Lag keduanya cuy Kita lag Lag pertama main di bulan Juli Eh di bulan Juni Lag keduanya di bulan Agustus Lama banget dah Ini abis ini kita akan dibuka ini Open yang di-outred transfer window Tapi sebelum itu kita akan menghadapi 2 lag ini dulu ya Eh kok cepet banget Oh iya saya baru ingat Kalau misalnya transfer window itu dibuka Sebelum ini Sebelum putaran pertama habis Jadi putaran pertama belum habis Transfer window udah kebuka Oke oke Yaudah Langsung aja kita main ya Kedua pertandingan Ini PSS Leman dan giver mereka Ega Risky Kita punya sedikit pengalaman buruk ya Ketika Ega Risky dimainkan dari menit awal ya Dimana saat itu Kita mengalami Hasil yang kurang baik Sebentar Esdra Wali yang udah selesai dari Cedranya ya Kita balikin dulu teman-teman Waktu itu kalau kalian ingat Kita posisi Di final ya Final Dari Piala Indonesia Saat keepernya Ega Risky Kita kalah memang Tapi bukan tanpa perlawanan Sayangnya memang Ega Risky pada saat itu Tampilnya luar biasa bagus sih Saya akui memang Penampilannya luar biasa bagus Hingga akhirnya kita Bisa menang Saat itu keepernya juga ganti Keepernya kalau gak salah Waktu itu Alexander ya Alexander tuh 60 overall rating juga Gak terlalu buruk Untuk keeper cadangan mereka Tapi Ega Risky Sangat luar biasa bagus Oke BK Mutra gak bisa main Saiful bakal main Aduh Main tengah kita gak ada yang bisa main ya Dadu lagi turun Ya udah Giazol ada Boleh dah Dadu saya drop Terus Billy Keraf Oh Billy Keraf main kali ya Terus Ferdinand ya Stefano gak bisa saya bawa Dadu saya drop Bagian Fikri Boleh kali Disini Amat Jufrianto Temari Jardal Amat Jufrianto Zalnando gak bisa main Berarti Hand-hand ya Saya Geser ke sebelah K Eh Supardi Saya geser ke sebelah kiri Terus hand-hand Artiana Kesebelah kanan Oke Kita kasih hand-hand Dia namain ya Dia jarang main soalnya Oke Dua gliss akan menjadi striker kita Di laga hari ini Tetap menjadi pilihan utama kita Untuk Aduh Jarsinya tuh hampir mirip Abu-abu kali ya Oke Dua gliss akan mengawal ini depan kita Semoga Mereka berdua bisa on fire Dan Menunjukkan kualitasnya Dan saya mengucapkan terima kasih banget Buat kalian yang selalu mendukung Mas Dapok Channel Hingga saat ini Thank you banget Dan Bagi kalian yang belum nonton Juga silahkan kalian Tonton dulu Episode-episode yang sudah lalu ya Eh bentar Ini kok Tumben basic test Sepi banget Apa aku salah upload ya Oh enggak kok Emang sepi aja kali ya Basic test Kurang peminat coy Basic test Tapi gak masalah sih Menurut saya Biasa gitu mah Ternyata soalnya Kenceng banget Oke ini dia Kita sudah tiba Di Mago Harjo Dimana Kita sebelumnya juga kalah Di sini Di final pertama Lelek pertama ya Dari Piala Indonesia Dan ini dia Kedua kesebelasan Telah mengincatkan kaki Di rumput dari Stadion Mago Harjo Sleman Oke Ini dia Sartan yang diturunkan oleh Dejan Antonik Ada Egariski Gufron Aron Evan Nirwanto Lutsitka Mawasong Tim Jafri Kurniawan Misbah Kusolikin Masada Mila Tadi Dan ini Start Ternyata dari Persibon Deteja Pakolam Ahmad Jufrianto Nick Whippers Hen Henerdiana Spadon Asir Saiful Genzola Billy Kera Fresh Putuan Wanderlis Dan Goprey Castilian Bukan laga yang mudah Tentunya bagi Persib Bandung Karena harus menghadiri PSS Sleman Yang menjadi finalis Dari Pilihan Indonesia Juga Dan pernah mengalahkan kita Di lag pertama Dan ini dia Kick off Pertama Antara PSS Sleman Menghadapi Persib Bandung Kemudian Persib Bandung Persib Ngeheji Simau Bandung Sebaku Solikin Zahrul Mila Berikan pada Nirwanto Disana Langsung dia berikan Kepada Zahrul Mila Coba dikejar oleh Sephardi Nasir Zahrul Mila Coba melakukan crossing Ada Nick Weeper Disana Fred Sebutuan langsung Melakukan clearance Ada Wanderlis Wanderlis Coba melebar Ke sebelah kanan Ada Billy Keraf Kim Jeffrey Mengganggu Tapi Billy Keraf Masih dapat bola Berikan pada Goprey Castilian Goprey Ada Wanderlis Yang dituju Tapi Aaron Evans Dengan sangat sigap Memotong bola Coba diberikan Goprey Kepada seorang Wanderlis Disana To front Ada Samsel Arifin Berikan pada Kim Jeffrey Kurniawan Dan mantan Memang dari Perjuban Tentunya Berbuaya Kali ini Samsel Arifin Billy Keraf Coba untuk merebut bola Masih gagal Ada Irvan Bahadim Masih gagal Untuk seorang Handhand dapat bola Ada Miss Baku Solikin Kim Jeffrey Kim Jeffrey Kurniawan Masih Memang-memang dari PSS Simon Ada Ahmad Jufri Yang untuk melakukan Header Handhandir Dianna dapat bola Berikan pendek Saja kepada Gian Zola Saiful Lebar ke sebelah kiri Ada Wahji Spartan Nasir Fred Sebutuan Wander Wander Govray Coba Menyisir Sebelah kanan Kalian ada Billy Keraf Billy Keraf Billy Keraf Coba melakukan Cutback Ada Govray No Wander Lewis Coba shooting Astaga Sayang banget Wander Lewis Sepakannya Harus melebar Kesebelah kanan Dari Gawang Ega Rizky Wander Lewis Miss the shot Dan itu Close banget Tipis banget Sayang banget Nice try lah Dari Wander Lewis Tipis banget tadi Dari Gawang Ega Rizky Good job Jeffrey Ada Govron Kamsela Riven Ada Irvan Bahadim Jeffrey Purnyawan Aduh Dibuka lebar Ruang disana Ada Zadam Gavar Tapi Gianshola Dapet mencir bola Tapi masih ada Zadam Gavar Zadam Gavar Sorry Oke Langsung dibuang saja Govray Sebelah kiri Ada Fred sebutuan disana Fred sebutuan Berikan kepada Wander Lewis Dapet bola Wander Lewis kali ini Wander Lewis Coba berikan langsung Kepada rekannya Govray Kassilian Tapi memang Bolanya terlalu deras Untuk bisa dikejar Oleh seorang Govray Kassilian Govray Kassilian Samsela Riven Dari sebelah kiri Irvan Bahadim Oke Henn-Hennir Diana Coba berikan pada Billy Keraf Ini dia Billy Keraf Coba untuk menusuk Sebelah tengah Eh sebelah tengah Bagian tengah Billy Keraf Gagak Melewati Lutfi Kamal Sayang sekali Masih kosong-kosong Kedudukan sementara Ada Nirwanto Aaron Evans Ini saya Anyway Nge-record Pake OBS Ya teman-teman Bukan pake Nvidia Jadi saya langsung Record Suaranya Jadi Video sama Audionya Jadi satu Gitu loh Maksud saya Billy Keraf Oke Dapet bola Tapi masih Penguasaan Boleh dibawa oleh PSS Leman Dari Kim Jeffrey Tadi Samzola Riffin Berikan pada Irvan Badim Ke sebelah kiri Bahaya kali ini Itu dia Nick Weepers Hati-hati Billy Keraf Oke Dapet Billy Keraf Berikan pada Govrey Govrey coba Ketengah pada Gian Zola Oke Gian Zola Itu Aduh Sayang banget Padahal Fresh butuhan Sebenernya Jauh lebih terbuka Tadi posisinya Jauh lebih membuka Badan dia Sigap Ataupun siap Untuk menerima umpan Harusnya Tadi Oke Henner Tiana Coba berikan pada Billy Keraf Di sebelah kanan Billy Keraf Pada Govrey 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 kasih Lian Govrey Berikan pada Gian Zola Gian Zola Ada Wander Luiz dan Let's go 1-0 Kali ini Persib Bandung Unggol atas PSS Leman dan Goal Dicebutkan oleh Seorang Wander Luiz Dan asis Diciptakan oleh Seorang Gian Zola Come on Persib Bandung Persib Ngeji Simo Bandung Oke Ada masalah Untuk recordingnya Mantap Gian Zola ya Menciptakan goal Untuk seorang Wander Luiz Eh Memberikan asis Untuk goal Dari seorang Wander Luiz Kita lihat Hampir tak terkejar Bola yang Bola yang diberikan oleh Goffrey Kepada Gian Zola Dan itu dia Sangat ciamik Kali Timing yang tepat Ditujukan oleh Gian Zola Memberikan umpan Dan Untungnya Pas ya Kepada kaki Dari Wander Luiz dan Yap Halftime Wisel 1-0 Universi Bandung Sementara Unggol atas Tim Tuan Rumah PSS Leman Gimana goal Diciptakan di Minit 45 Plus 1 Injury time Wander Luiz Merubah skor Sebelum Fluid panjang Dibunyikan Blit babak pertama Sorry Dan Ini dia Babak kedua Telah dimulai Kemahuan Persibandung Persibingan Haji Semangat Bandung Sementara Persibandu sebagai Tim temu Unggol atas PSS Leman Keversi butuhan Dengan pada Wander Luiz disana Wander Luiz Wander Luiz Shooting Let's go That's Ya itu Itu yang saya bilang Itu kalau misalnya Pemain luar Dan nendang kayak gitu Itu udah kesempatan Jebol Jebol gawang banget Dan Ya Terbukti kan Wander Luiz Sebagai pemain luar Memiliki ruang tembak Seperti itu Dia melakukan shooting Dan tidak ada Block yang dilakukan Alhasil Mudah banget Jadi goal Kita lihat Terbuka lebar Dan itu sangat sulit Untuk dijangkau oleh Ega Rizky Ini bukan Ega Rizky Yang biasanya nih 2-0 Kalau ini Persibandung Unggol Dan goal Disikan lagi-lagi Oleh seorang Wander Luiz Brace Dia ciptakan ya Yap 2-0 kali ini Persibandung Unggul Atas Tim Tuan rumah PSS lewat Bersibandung Persibing aja Simang Bandung Menit 4-8 ya Langsung dimarking Dong Wander Luiz Sebabu solikin Tarik belak Belak Margu front Hei Hampir aja tadi Govrey Jeffrey Samsul Arifin Ada yang kangen gak nih Sama Kim Jeffrey ini Ini dia Kim Aduh Samsul Arifin Edvan Bahdim Bahaya Amat Jivrianto Sadam Gavar Sundulannya Masih berada di atas Mister Gawang dari Teja Pako Alam Kita lihat Crossing yang dilakukan Dan Juppe kalah dual Sama si Sadam Gavar Tapi untungnya Sundulan dari Sadam Gavar Masih di atas Mister Gawang dari Teja Pako Alam Nick Whippers Loh 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 Saiful Ya ampun Hati-hati Sadam Gavar kali ini Sadam Gavar Tapi masih dapat di block Oleh Ahmad Jivrianto Harus berhati-hati Tadi apa yang dilakukan oleh Nick Whippers Saiful Gian Zola Lebar ke sebelah kanan Ada Billy Keraf Goffrey Brazilian Billy Keraf Aduh Goffrey masih dapat Ennerdiana Billy Keraf Oh hati-hati Billy Keraf Ennerdiana Coba untuk angkat bola Ada Wanderlouis Sundul lagi Masih dapat Wanderlouis Ada Goffrey Goffrey Terlalu lama Wanderlouis kali ini No Diganggu tadi Wanderlouis Setelah melakukan fake shot Fred sebut one Ada Supadhin Nasir Supadhin Nasir Coba untuk crossing Ada Wanderlouis No Oke Goffrey Saya drop Dan masuk Ferdinand Senaga ya Oke Ya satu percobaan Probatik shot Dari Wanderlouis Yang masih gagal Oke Ferdinand masuk Menggantikan seorang Goffrey Arthur Irawan juga masuk Menggantikan Samsul Arifin Erwanto Sahrul Milah Eh ini kita Away ya Ya lumayan sih Kita udah nyatakin Dua goal Buat Anu Buat Assisten Nager Objektif Yang ini The Monster Kim Jeffrey Sadam Gavar Ini Creepers Let's go Berikan pada Billy Keraf Billy Keraf Berikan pada Ferdinand Senaga Yang baru saja Masuk dari sebelah kanan Kali ini Ferdinand Senaga Coba untuk berlari Dengan Goffron Ferdinand Senaga Ferdinand Direbut bola oleh Goffron Kayak banget Oke pada Nirwanto Zahrul Milah Kali ini Sebab Solikin Ludvika Amal Menju Frianto Genzola Dapet Oke Aduh Salah pasing Pula Dari Genzola Zahrul Milah Sebab Kusolikin Supardi Hati-hati Pelanggaran Langsung cepat saja Sadam Gavar Kali ini Sadam Gavar Oke Dapet diganggu tadi Oleh Fresh Butuhan Genzola Berikan pada Fresh Butuhan Pada Ferdinand Senaga Kali ini Ferdinand Senaga Coba melihat rekannya Ke sebelah kiri Ada Wanderluis Di sana Wanderluis Oke Sorry Wanderluis Saya drop Masuk Ezra Walian Okvian Canigiu Menghentikan Siapa tadi Dan Ada siapa lagi Tadi ya Banyak Dan Wanderluis Sudah kita Triplar Ezra Walian Masuk Fresh Butuhan Kontrol Ada yang Murah sempurna Tadi Arun Sevan Zahrul Mila Ada Lutfi Kamal Di sana Saiful Ada Kim Jeffrey Genzola Let's go Ezra Walian Gagal Bolanya Nyangkut Sarum Gavar Oke Oke Genzola Berikan pada Verdina Sayang sekali Verdina Sinaga Berikan pada Genzola Di sana Oke Genzola Itu ada Ezra Walian Ow Offside Ternyata Aduh Sayang banget Tipis itu Cuy Tipis banget Oke Next try Next try Wanderluis Waktu 2 menit Waktu Kurirawan Ais Hampir aja Dari Verdina Senaga Dapat bola Arun Van Dan Ya Fulltime Wizzle 2-0 Kali Ini Pertandingan Pekan Keberapa Ya 8 Kalau Salah 9 8 Kayaknya Berhasil Dimenangan Lepersi Bandung Kita Curi 3 Poin Di Sleman Magu Harjo Dimana Gol Dicipkan Dua Duanya Oleh Seorang Wonderful Louis 6 Shot Gaunt Target Meskipun Position Kita Memang Kalah Oke Ega Rizki Bukan Ega Rizki Yang Biasanya Juga Dilegar Ini Oke Dibakan Kedelapan Kita Lihat Hasil Dari Tim Lain Bali United Menang 4-0 Atas Persi Raja Persela Menang 2-0 Balito Menang 1-0 Semen Pada Menang 1-0 Atas Persi Kediri Kemudian PSM KS Menang 3-0 Are Persi Kediri Menang 4-0 Atas Trans Sile Gond Dan PSS Menang 3-1 Di akhir episode Saya akan Cek Klasmen Liga 2 Nanti 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 Saya Cek Kita Masih Stay Di posisi Ketiga Dengan Koleksi 800 Poin Dari 8 Pertandingan Kita Mainkan Balito United Di posisi Kedua Are MFC Di Peringkat Pertama Oke Dan Di Dasar Klasmen Ada 3 Tim Dari Promosi Cilegon Sedangkan Persi Kediri Harus Berada Di Posisi Ketujuh Belas Sedangkan Masih Padang Dia Mampu Memberikan Persaingan Saat Ini Berada Di Posisi Ke Sepuluh Ataupun Di Papan Tengah Tidak Terlalu Buruk Untuk Tim Promosi Hari Ini Kita Menutup Di Episode Hari Ini Teman Langsung Kita Next Match Kita Game Plan Dulu Seperti Yang Saya Bilang Kita Akan Menggunakan 7 Pemain Cadangan 4 Pemain Inti Bayon Fikri Main Victor Bonifo Saya Drop Terus Febri Main Strikernya Mungkin Stryker Itu Bisa Banget Si Ezra Sama Ferdinand Terus Febri Saya Geser Ke Sebelah Kiri Stefano Yang Di Sebelah Kanan Sebentar Bentar Bentar Sabar Ini Sudah Berapa Pemain Intinya 1 2 3 4 Pas Ya 4 Terus Ada 7 Pemain Cadangan Oke Ini Kalau Kata Kalian Kan 2 PSM Yang Sangat Menyalah Nyalah Banget Ini S Drawalian Sama Ferdin Cina Ini Emang Partner Yang Bagus Banget Menurut Saya Juga Kemarin Penampilannya Menarik Oke Kapten Kita Berikan Ke Febriar Yadi Dan Dua Striker Dua PSM Tadi Sdrawalian Sama Ferdin Sinaga So Langsung Kita Mulai Menghadapi Persewar Waropan Di Pekan Ke Sembilan Dari Shopee Liga 1 Habis Ini Kalau Ada Suara Berisik Mohon Maaf Ya Teman Ya Karena Rumah Saya Bakal Kedatangan Orang Oke Ini Kita Sebelumnya Pernah Beritemu Persewar Atau Belum Kita Kayaknya Pernah Ketemu Persewar Atau Firasat Saya Doang Atau PSBS Biak Ternyata Enggak Kayaknya Persewar Kita Pernah Beritemu Persewar Waropan Enggak Teman Teman Kayaknya Pernah Di Piala Indonesia Waktu Itu Tapi Agak Lupa Sih Ya Tapi Ya Sudahlah Oke Ini dia Pesebelasan Akan Masuki Kelora Bandung Lautan Api Yang Akan Menggelar Pekan Kesembilan Dari Shopee Liga Satu Kita Di Laga Hari Ini Kita Masih Berada Di Pes Ketiga Masih Belum Bisa Merebut Puncak Lase Dari Are MFC Yang Masih Dengan Konsisten Penampilannya Dan Bisa Dibilang Tujuh Pemain Cadangan Yang Kita Mainkan Di Lagi Hari Ini Juga Pemain Cadangan Yang Berkualitas Istilahnya Tuh Kayak Persib Bandung Ini Manchester City Indonesia Karena Kalau Kalian Ngeliat Bench Manchester City Itu Juga 11 12 Dengan Starting Lamp Yang Biasanya Dimainkan Alive Guardiola Jadi Melimpah Banget Gitu Sama Kan Kita Ada Ezra Walian Ada Cevano Di Baru Cadangan Ada Ferdinand Juga Masih Ada Rafael Sandikan Menurut saya Juga Bagus Menjadi Backup Ini Start Yang Kita Mainkan Dua Center Back Dua Center Back Muda Maru Giardel Dan Kak Cardianto Dan Didampingi Ardentus Sebelah Kiri Dan Ini Starting Dari Persewar War Open Iya Kita Pernah Ketemu Saya Ingat Namanya Itu Kayak Bener Kita Pernah Pernah Pertemu Persewar War Open Di PL Indonesia Entah Di Musim Pertama Atau Di Musim Kedua Kayaknya Tapi Pernah Ketemu Oke Langsung aja Kita Akan Segera Menggelar Pekan Ke Sebilan Sopil Ke Satu Dan Ini Di Akiko Pertama Antara Persib Bandung Hadapi Persewar War Bandung Kemal Persib Bandung Persib Nih Simong Bandung Bebriari Adi Begin Bolak BK Putra Disana Passing Ketengah Pada Abdul Aziz Ai Terlalu Terburu Abdul Aziz Ai Dih Langsung Jadi Pelanggaran Dari Stefano Di Hadi Aik Kartu Kuning Itu Tadi Niat Saya Ngambil Bola Cuy Niat Saya Ngambil Bukan Ngambil Maksudnya Kayak Berikan Passing Gitu Loh Tapi Marcell Kemburu Dateng Jadi Kayak Pelanggaran Satu Kartu Kuning Langsung Di Menit Ketiga Dan Itu Lebih Kepada Saya Pengen Berikan Passing Aja Jadi Terkesan Melakukan Sliding Tackle Oke Daud Daud Kararbo Ada Andres Roberto Shooting Waduh Ngeri Ngeri Juga Tendang Dari Andres Roberto Barusan Tapi Tendang Masih Berada Di Sebelah Kiri Dari Dika Bengkara Menjadi Keeper Kita Di Laga Kali Ini Ya Cukup Dekat Dari Gawang Dika Bengkara Tapi Dika Bengkara Cukup Santai Juga Melihat Tendangan Dari Andres Roberto Oke Kakak Rudianto Lebar Kesebelah Kanan Ada Bayon Vikri Stefano Tengah Dia Bada Abdul Aziz Coba Untuk Melebar Kesebelah Kiri Ada Ardi Drus Ada Isra Walian Lebar Kesebelah Kiri Ada Febri Haryadi Itu Dia Febri Febri Coba Angkat Bola Ada Ferdinand Oke Tapi Masih Dapat Di Blok Kali Dari Persewar War Ropen Sayangnya Kelien Kebelakang Oke Menguntungkan Bola Kita Febri Coba Untuk Angkat Ada Abdul Aziz Kalah Duel Walaudara Di Masih Masih Berdapatkan Bola Ferdinand Sinaga Aduh Sayang Banget Tadi Maksudnya Kepada Bayang Fikri Tapi Dapat Dikat Bola Ferdinand Shah Terpulak Bola Bola Ismail Waelem Fernando Kurni Duo PSM Masih Belum Mendapatkan Peluang Peluang Enak Roja Ardel Beckham Putra Dikat Sebelah Kiri Pada Febri Haryadi Febri Lagi Ais Eidih Sayang Banget Febri Beckham No Elvis Harewan Dapat Melewati Beckham Putra Dengan Mudah Ardi Terus Nice Beckham Putra Febri Haryadi Ezra Walian Berdinand Sinaga Sayang Sekali Satu Peluang Yang Ya Masih Melebar Sampai Peter Fernando Kurni Dari Sebelah Kanan Daud Cararbo Sejauh Sejauh Cararbo Elvis Harewan Andres Roberto Kakak Rudianto Coba Tuk Merebut Bola Mesti Gagal Oke Ardi Terus Kita Masih Agak Keselitan Juga Membongkar Pertahanan Dari Persewar Roropen Ah Salah Paseng Dari Febri Lagi-lagi Bola-bola Kita Kayak Bola-bola Nanggung Paseng-pasing Yang Bahaya Marshall Kararbo Shooting Tapi Dikabayang Cara Iyih Bola-bola Kita Kayak Kasih Paseng Nanggung Nanggung Semua Sehingga Masih Dapat Dipotong Oleh Tim Melawan Stefano Masih Ketengah Berbeka Putra Ezra Walian Coba Melebar Ke sebelah Kiri Ada Febri Hari-hadi Kali ini Febri Ada Ferdinand Ferdinand Ezra Walian Astaga Ezra Walian Finishingnya Terlalu Mengecewakan Aduh Itu Udah Enak Banget Asli Tapi Alam Itu Udah Terbuka Lebar Target Yang Coba Diincar Sama Ezra Walian Tapi Memang Masih Harus Melebar Sebelah Kiri Dede Gewang Mereka Penandukur Nih Elvis Harewan Ada Daud Kararbo Aduh Ardi Terus Lewat Aju Febri Daripada Ezra Walian Ferdinand Sinaga Disana Ferdinand Sinaga Coba Berikan Pada Stefan Lili Pali Stefan Lili Pali Ada Ezra Walian Coba Yang Dituju Masih gagal Lagi Masih gagal Gitu Daud Kararbo Daud Kararbo Waduh Tapi Lebih dekat Kepada Dika Bengkara Maruk Jardel Kamputra Lebar Ke sebelah Kita Febri Hari Hadi Febri Ezra Oke Ais Zidapat Ezra Berdini Sinaga Pada Stefan Lili Pali Stefan Coba Shooting No Stefan Lili Pali Tendang Masih Harus Lebih Ke Sebelah Kanan Ya Ampun Ini Keman Kita Tendang Pada Ngacu Semua Nih Dilagari Ini Iya Allah Stefan Aduh 3 Shot Dan On Target Bayangin Dah Gak Ada Sama Sekali On Target Cuy Jadi 30 Yang Kita Dapatkan Dan Dan Masih Kosong Kosong Di Babak Pertama Ya Madabi Persewar Warna Pen Dilagari Ini Aduh Gak Tau Kenapa Ya Kok Bisa 3 Shot 0 On Target Gak Ada On Target Sama Sekali Gitu Tendang Pada Melebar Semua Ada Yang Tinggi Banget Gitu Oke Ini Dia Babak Kedua Terah Dimulai Come on Persip Bandung Persip Ngeji Simong Bandung Harus Juga Sih Karena Kalau Misalnya Kita Mau Merebut Pencak Kosmen Kita Harus Konsisten Oke Ezra Dapat Bola Gratisan Berdinan Berikan Pada Ezra Walian Oke Ini Bisa Jadi Gol Ezra Walian Dan Yes Gol Azum Amayu Asup Dan 1 0 Kali Ini Persib Bandung Berhasil Menciptakan Gol Atas Persewar War Gol Dicitukan Oleh Seorang Ezra Walia Akhirnya Babak Kedua Baru Bisa Loh Lama Banget Gitu Maksud Saya Tapi Tidak Apa Berarti Emang Persibat War War Pen Juga Layak Untuk Promosi Ke Super Liga 1 Juga Ya Dengan Sangat Tenang Kali Ezra Tidak Lagi Membuang Peluang Karena Ya Kita Hai Ternando Kurni Hai Ardi terus nice banget dah tipe kamu tra febriari ya di coba berikan pada izrabalian tipe kam Hai rebar kesekan anda Stefano Lili Pali Stefano Yance ya ampun passing headernya kurang-kurang ya Stefano ya Stefano Astaga Stefano Bali jeffrey bisa yang masuk mengatakan Daud Kararbo ya Hai perdihan saya Marcel Kararbo kali ini Hai BN Fikri dapat let's go Abdul Aziz ke tengah pada Beckham Putra ke Ezra Walian Ezra Walian kepada Ferdinand Sinaga Ferdinand Sinaga let's go baru saja saya bilang dua PSM kita sepertinya tidak menyala tidak kena pada hari ini kurang kemisteri tapi langsung diberikannya asis kepada seorang Ferdinand Sinaga oleh Ezra Walian hampir aja ke timing tadi hampir aja waktunya waktu melakukan shooting ke press tapi Yap dengan sangat sertik seorang Ferdinand Sinaga masih sangat tajam di depan dia mau memaksimalkan peluang yang didapatkan yang diberikan kepada Ezra Walian oleh dirinya kita lihat hampir aja dua pemain yang sudah mendekati keeper dan satu center-back tadi yang coba melakukan tackle tapi Ezra Walian dengan sangat sigap mampu menceterni goal kedua untuk Persibu Andung mau bersibu Andung mau bersibu Andung Peter Mekker Hai Kenanda Kurni Jeffrey Bishai Ebrey langgaran dong kita coba untuk melakukan bergantian nomin dulu ya Ferdinand kita drop Raffi Sandika masuk Ardi Molana juga masuk kemudian Abdul Aziz kemudian Dado masuk kemudian backupnya terus Febri ya kita drop masuk si Julius Om Kasbah terus Kapten kita kasih ke Dado berarti ada empat pergantian momen yang kita lakukan ya dua momen tengah satu sahib kiri dan satu striker tidak apa-apa rotasi tetap kita coba lakukan hai 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 aduh melana Hai bagus terus di press masih Jeffrey bisa dapet bola gila Jeffrey Bishai Dadu Oke nice oleh Stefanulipali tadi coba untuk mengganggu hal ini Stefanulipali Stefano Yance Lillipali masih terus dribbling bola dia coba masuk ke tengah Stefano Lillipali coba sudah masuk Stefano Stefano shooting Hai sayang sekali Stefano Lillipali sudah masuk ke tengah dia dribbling yang coba dilakukan tapi shootingnya ini masih terlalu tengah ke gawang dari barep tadi ya Oke nice try dah hai 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 jilis Om Karsbah melakukan crossing tapi lebih ketika pada barep di sana Hai adres roberto Kakang Aduh Kakang terlalu agresif juga cuy bahaya kali ini Marcel Karpo Jeffrey Bishai Arti terus ketinggalan jarak di sana tapi Arti itu sudah berhasil membackup lagi Arti terus dapat bola Arti terus sangat cerdas dia cuy Arti Molana yang pasti ke tengah pada Dado Dado lebar ke sebelah kiri pada Ezra tadi tapi kurang baik pas yang coba diberikan Dado kali ini gagal Oke dapat Dado 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 Elvis Arti Molana nice banget dah udah Ezra Ezra walian kepada Rafi lelanggaran sih itu lelanggaran sih Yap Hai jelas banget sebuah pelanggaran satu Ezra walian coba memberikan umpan kepada Rafael Sandika Rijardel Dado Ardi terus Julius Om Karsbah dapat bola Julius Om Karsbah coba memberikan Ezra walian tapi barep masih bisa melakukan save barep Hai Jeffrey Bishai hati-hati hati-hati Rijardel Dika bayangkara untungnya tadi Rudy Kurni gagal dapat bola ya Bisa terkecoh tadi sedika soalnya Stefano Aduh Stefano kurang-kurang ya Ketroin untuk Persibu Andung Rafael Sandika masih belum mendapat peluang Jabil Fonataba masuk mendekat Andres Roberto Di penghujung bapak kedua ya Bayu Envikri Ada Rafael Sandika Berikan dia ke sebelah kanan ada Bayu Envikri Bayu Envikri Pada Rafael Sandika shooting Oh no Lagi-lagi barep bisa melakukan save dari tendangan yang coba dilakukan oleh Rafael Sandika disana Setelah menjadi maupun dari Bayu Envikri Tidak berpikir panjang langsung shooting Tapi barep sudah sangat sigap Untuk passing panic saja kepada Bayu Envikri Ardi Drus Aduh Ardi Maulana yang dituju Kakang Jabil Fonataba Bayu Envikri dapat Ardi Maulana Stefano Ada Rafael Sandika disana Rafael Sandika Coba berikan kepada Ezra Tapi Sayang sekali Passing yang kurang ada powernya Dari seorang Rafael Sandika Dan Full time whistle Duo PSM kita Menjadi penentu kemenangan Kita di lagar ini Dan 2-0 ya Skor akhir Antara Persibu Andung Menghadapi Persewar Warowen Goal disediakan oleh Ezra Walian Dan seorang Ferdinan Sinaga di menit 64 Not bad Meskipun memang kita tidak bisa hasil Untuk mencatkan skor yang banyak Tapi alah hasil Intinya kita tetap menang 3 poin kita raih Itu harga mati juga bagi kita Kalau misalnya kita pengen tetap konsisten Dan pengen memberikan persaingan Di 3 besar Ataupun kita malah harusnya cepet Bisa ngerebut Posisi puncak dari RMF ini Oke Dari pekan ke-9 Bali United imbang Oke Bali United imbang Kayaknya kita bisa Rebut puncak nih Dari Bali United Eh Rebut posisi kedua dari Bali United Kayaknya bisa Kalau misalnya Kita unggul selisih goal ya Terus Prostirajabanda Aceh Membantai Bayangkara 24 Skor yang cukup banyak ya Barito Prostirajabanda Aceh Barito Prostirajabanda Aceh Dengan Bali United Yang berhasil memasihkan 24 gol 7 kali kebobolan Sedangkan kita baru 18 gol 5 kali kebobolan Masih kalah cuy Makanya kita belum bisa Merebut puncak kelas men Dan persaingan semakin ketat Untuk top 3 ya Ataupun big 3 Dari Super League 1 Musim ini Sementara ini Di pekan ke-9 Karena Ya selisih 1 poin doang Kita bisa merebut puncak kelas men Ya kan Selisih 1 poin aja Dengan puncak kelas men Ya kan Oke 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 Kita langsung cek untuk Kelas men Liga 2 ya Oke ini dia Ini laga yang kita tunggu-tunggu juga sih Lag pertama Round of 16 Dari Copa Libertadores Menghadapi Orlando City Yang tentunya Bukan lawan yang mudah teman-teman Kita harus Siap Untuk menghadapi Teams kelas Oh Iya bener ya International Duty ya Ikut apa namanya Eh Cedai Internasional break Oke Dan ini monthly training report Teja Pakualem plus 1 Ezra Walian plus 1 Ezra Eh udah ya Ezra Walian plus 1 Saya full plus 1 Fresh butuhan plus 1 Julius Ong Karsba plus 1 Oke Base 11 Ardhidrus Ferdinand Senaga Sama Ezra Walian Oke menarik Kita coba cek ya Individual titles Team of the month Dan Team of the month edisi Bulan Mei Itu ada Ferdinand Oh 2 PSM kita malah ya Ini masih ikut pertanyaan yang persi ke diri itu bukan sih Kalau iya ya mungkin wajar ya Terus ada Bruno Dibal Samir Ayas Ada Mitter 3 pemain dari Persiraja juga cuy Ada Brown Nauri Hanif Sabandi Malfino Ardhidrus Fredian Wahyu Dan keeper dari Semen Padang Randy Escario Oke menarik Kita langsung cek untuk Shopee Shopee ke-1 Untuk kelas main dari Liga 2 ya Saya penasaran nih Liga 2 Kira-kira pemuncaknya Apakah sudah ganti Kemarin terakhir kita cek Persibaya Serah bahaya ya sih Atau kita cek topscore kita dulu ya Topscore dari Shopee ke-1 Ada Bruno Silva Dengan 7 goal Kemudian Samir Ayas 6 goal 5 goal dari Setiawan Oke menarik dari Setiawan Kemudian dari kita itu Ada 2 pemain ya Ferdinand dan Vantelius Dengan masing-masing menciptakan 4 goal Havel Sendika 3 goal ya Oke Kemudian untuk top assistnya Teman assist leadernya Tetap Israelian 4 assist Ha ha Tadi dia kasih 1 assist kepada Ferdinand Sinaga sih Jadi Makanya dia tetap stay di puncak tuh Oke kita cek Kelas main Liga 2 Kali ini Dan Yap Masih Wow Gila Persibaya Masih mensapu bersih 11 pertandingan coy 11 pertandingan 11 pekan yang dimainkan ya 11 pertandingan yang sudah dimainkan oleh Persibaya Masih Dapat Disapu bersih Dengan Dimenangkan semuanya 11 pertandingan itu Alhasil 33 point ya Kemudian Persija di posisi kedua Persibaya di posisi ketiga Dan Persijab Jepara di posisi keempat Oke Persijab juga masih menempel di top 4 ya Karena untuk promosi itu Cukup di posisi empat sudah bisa promosi Kemudian di bawahnya juga Ada poin-poin yang ngepress juga itu Dari Bubble United PSPS Biak Sulut United Persitas sudah mulai naik ya Di posisi ke-8 kali ini Dan Di dasar kelas main itu Ada Badak Lampung PSG Pati PSC Silacap Dan PSM Yogyakarta Oke Top scorer nya mungkin dari David Da Silva Marco Simic Buasolosa Vani Aulia Ya Kita kemarin sudah lihat Si Vani Aulia juga Dari PSPS Pekan Baru Untuk top assist nya Erin Williams Mark Locke Dan Bagaskara Dari PSG Pati Oke Oke mungkin cukup sampai disini dulu Episode ke-35 Untuk seris Master Kursi Bandung kita Kita akan bertemu lagi besok Thanks for watching Jangan lupa subscribe channel ini Dan Kalau kalian berminat silahkan Nonton juga basic taskmaster kita ya Karena Menurut saya juga itu Seris yang seru Jadi saya tidak memaksa Kalau kalian berminat silahkan Kalian tonton Aduh bentar Thanks for watching Jangan lupa subscribe channel ini And Bye bye